Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yafet Alejandra Majau, NIM 2003-03-0069, KELASB, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview tugas mingguan yang pertama, Mata Kuliah Masyarakat dan Keberdayaan Nusa Tenggara Timur, dengan tema Komunikasi Budaya dan Perubahan di Asia. Apakah Komunikasi Pemerintah atau Komunikasi Rakyat? Lebih dari 900 juta orang miskin berada di Asia dan kawasan Pasifik. Jumlah mereka terus bertambah tanpa disertai peningkatan yang sesuai pada lahan yang dapat ditanami atau produktivitas yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, masyarakat sebagai pribadi negara berkewajiban untuk campur tangan karena alasan kemanusiaan dan juga karena jika itu terjadi. Kebijakan yang paling tepat yang dapat dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan yang memungkinkan warganya untuk belajar secara kreatif dari pengalaman mereka dan pengalaman orang lain. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan primar mereka. Perkembangan kemudian menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang dialami oleh setiap orang. Partisipasi di dalamnya bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah yang toleran, melainkan elemen proses yang tak terhindarkan. Dengan pembangunan yang dilihat sebagai pembelajaran partisipatif, komunikasi yang terkait dengannya tidak dapat berkurang partisipatif atau pendidikan pada akhirnya sebagai sarana. Inilah logika dibalik proyek-proyek saat ini yang melibatkan orang-orang desa dalam membuat tayangan slide atau program video yang menyampaikan esensi situasi mereka kepada dunia di luar komunitas yang mereka lewati. Dipandu benar pengalaman memperbesar kesadaran mereka tentang masalah mereka dan membantu mereka memperjelas pilihan mereka dan memperjelas pilihan mereka. Apa atau siapa pemerintah? Mesin politik suatu negara adalah pemerintah, tapi begitu juga layanan penyeluhan pertaniannya. Sebuah universitas negeri adalah pemerintah. Unit kesehatan, pedesan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi tiga orang terakhir menjalankan profesi mereka terlepas dari siapa pemimpin politiknya. Perawatan pertama mereka adalah atau seharusnya untuk keluarga, petani, untuk pelajar, dan untuk pasien. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik. Dan para libertarian yang secara luas mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Seperti tiga yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah membaca konsepnya. Tiga konsep untuk pembangunan. Yang pertama, jurnalisme pembangunan. Orang-orang yang melokori jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk mendefinisikannya. Para peserta kursus sepakat untuk menyebut diri mereka jurnalis pembangunan yang akan secara sadar menjadi bagian dari upaya negara-negara mereka Untuk mengembangkan pengembangan daya ekonomi mereka dan bukan hanya sebagai pencatat ekonomi. Yang kedua, komunikasi pendukung pembangunan. Komunikasi dukungan pembangunan telah muncul lebih kuat sebagai fungsi manajemen organisasi pembangunan yang bekerja di daerah pedesaan. Sekarang tampaknya lebih lembut pada analisis perilaku dan lebih berat pada produksi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi pembangunan. Tingkat, maaf, tiga tingkat di mana komunikasi pembangunan dapat dioperasionalkan. Yang pertama, dalam sebuah proyek terutama komunikasi pendukung pembangunan. Yang kedua, dalam suatu sektor seperti komunikasi dalam sistem pertanian atau suatu negara. Dan yang ketiga, dalam komunikasi nasional. Sistem sebagai jurnalisme, pembangunan sebagian tetapi termasuk media non-cetak. Ketiga, konsep ini saling menaungi sebagai produk dan pencarian bersama untuk konten komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin. Yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk memerangi masalah ekonomi dan sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Apakah komunikasi pengembangan informasi publik? Pemerintah, pemerintah dunia ketiga memang perlu menyusun rencana pembangunan nasional, regional, dan lokal. Memobilisasi warganya di belakang mereka dan melaksanakannya. Kementerian informasi cukup dalam membulikasikan rencana yang sudah jadi dan mendesak masyarakat untuk mendukungnya tidak mudah diterima atau dipahami oleh persyarat untuk partisipasi warga negara. Bahwa rencana pengembangan itu spesifik dan cukup jelas untuk pemahaman rata-rata. Bahwa mereka tidak hanya mengembangkan retorika pembangunan demokrasi dalam pembukaan mereka, tapi benar-benar mewujudkan dalam strategi mereka perhatian utama bagi kesejahteraan mayoritas penduduk. Bahwa mereka sesuai dengan pendapat, aspirasi, nilai, dan latar belakang warga negara. Bahwa mereka karena itu dicapai melalui konsultasi, dialog, dan mekanisme pemerintah, egaliter lainnya. Bahwa infrastruktur komunikasi untuk penerancanaan, partisipasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pembangunan telah ditata. Siapa? Komunikator pembangunan? Jurnalistis, jurnalis pembangunan. Dengan menulis pembangunan dan dengan berada dalam profesi komunikasi, secara kedefinisi adalah komunikator pembangunan. Begitu juga para pekerja lapangan, dari badan-badan pembangunan, pemerintah, dan non-pembangunan, yang pada umumnya masih menjadi perantara informasi yang paling menonjol di pedesaan. Begitu juga perencanaan komunikasi manajer, penelitian, praktiksi, dan orang-orang kreatif lainnya yang menggunakan bakat mereka dalam komunikasi pribadi kelompok, dan termediasi untuk tujuan pengembangan. Hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan. Piagam PBB Kedua, Wajah Kebebasan Manusia, Deklarasi Hak Asasi Manusia, menegaskan. Antara lain, hak-hak sipil dan politik kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Hak atas perlindungan, hukum, dan proses hukum yang sama. Kebebasan bertindak, hak atas kewarganegaraan, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah negara seseorang. Pembelajaran untuk komunikasi pembangunan adalah tidak hanya untuk pemerataan dan keadilan di bidang sosial ekonomi saja. Jika perkembangan manusia pada dasarnya mulus, orang perlu belajar ekonomi dan sosial, dan politik, dan kemandirian kebudayaan sekaligus. Siapa orangnya? Siapa rakyat untuk menginginkan kesecataraan? Tidak setara dengan tuan tanah di pedesaan Amerika, Thomas Jefferson atau kelas atas Inggris, John Locke. Tetapi masa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Para petani kecil, buru tani, nelayan, mengerajin desa, dan ya, juga wanita pedesaan yang jenis kelaminnya memperumit status mereka yang tidak setara. Mereka adalah mayoritas yang hak bicaranya kosong karena kemiskinan, kebodohan, buta huruf, dan ketersaingan telah membungkang suara mereka. Berbicara secara komunikasi, negara berkembang adalah mikrokosmos dunia. Dalam suasana komunikasi yang begitu miskin, berdebatan tentang ketidakseimbangan informasi. Impiarisme budaya, perizinan jurnalis, dan kontrol sumber berita tampak sangat jauh dari mereka. Orang-orang yang terkunci di dalamnya tidak tahu bahwa mereka kekurangan informasi atau terlalu asik mencari nafkah untuk tidak peduli. Sekian review dari Sarah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penulisan dan pengucapan. Sekian dan terima kasih.